Halo semuanya, kembali lagi di channel Projekal Anime musim semi atau spring 2024 sudah mulai tayang Nah di video kali ini, aku akan membahas 8 rekomendasi anime baru di musim semi 2024 Ya, aku akan bahas anime-anime barunya aja Karena di musim ini banyak anime lanjutan sequel yang bagus-bagus Kayak Kimatsuno Yaiba, Musuki Tensei, Konosuba Yang sudah pasti kalian tonton Jadi aku bahas anime yang baru berdarah tayang aja Kalau gitu kita langsung aja ke list yang pertama Kaiju Hachigo Sebuah seri manga Jepang yang ditulis oleh Naoyan Matsumoto Bertema aksen Sky-Fi yang digarap di video production IG Ceritanya berlangsung di dunia yang diserang oleh makhluk menakutkan yang dikenal sebagai Kaiju Kafka Hibino, seorang pria berusia 32 tahun memiliki impian untuk bergabung dengan Angkatan Pertahanan Jepang untuk melawan Kaiju Namun takdir mengubahnya secara dramatis setelah ia menelan sebuah Kaiju Kafka memperoleh kemampuan untuk berubah menjadi Kaiju Kini dia harus mengontrol kekuatannya sambil mencoba menjadi bagian dari organisasi Dalam wujud Kaijunya, Kafka memiliki berbagai kekuatan dan bahkan kemampuan untuk mendeteksi Kaiju lainnya Sehingga dia menggunakan pengontohannya untuk anatomi Kaiju untuk membantu rekan satu pasukannya Untuk mengalahkan makhluk-makhluk mengerikan tersebut Kaiju no Hachi mulai tayang 13 April 2024 Selanjutnya ada Okamito Kusuryu Merchant Meet The Wise Wolf Adaptasi anime dari novel ringan karya Isuna Hasekura Anime ini bergindir adventure drama yang digarap oleh studio Pashione Yang akan tayang pada tanggal 2 April 2024 Anime ini adalah remake versi anime dengan judul Okamito Kusuryu Yang rilis tahun 2008 Anime ini mengisahkan Kraft Loren Seorang pedagang keliling yang menjual berbagai barang dari gerobak kudanya Suatu hari dia tiba di sebuah desa dan bertemu dengan seorang gadis cantik setengah serigala bernama Hulu Hulu menyelinap masuk ke kereta kudanya Lorenz Hulu berkinginan untuk kembali ke tanah kelahirannya Dan Lorenz melawarkan untuk membantunya Kini pedagang yang dulu kesepian akan ditemani oleh Dewi Serigala Untuk memulai perjalanan mereka ke utara Ya selanjutnya ada anime Level 2 Karachit Data Matuyusa Kouha Nomatari Isekai Live Anime Isekai Garapan Studio JC Staff Anime yang mengisahkan tentang Banaza Seorang pedagang biasa yang tiba-tiba dibanggil ke dunia lain Sebagai kandidat pahlawan Ia diharapkan memiliki kemampuan untuk mengalahkan pasukan Raja Iblis Namun kenyataannya Banaza hanya memiliki kekuatan lemah di level 1 dan tidak memiliki keailan khusus Ia pun dibuang dan tidak bisa kembali ke dunia asalnya Namun ketika mencapai level 2 statusnya berubah menjadi Infinity Dia pun mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa Walaupun begitu dia memilih tinggal di pedesaan dan hidup bersama istri cantiknya yang merupakan restengah manusia serigala Anime ini akan tayang pada tanggal 8 April 2024 Nomor 4 selanjutnya ada Mauno Orega Dorei Elf Anime ini bergenre fantasi dan romance yang digarap di studio Brain Peace Dan akan tayang pada tanggal 5 April 2024 Bercerita seorang penyihir bernama Zagan yang ditakuti oleh banyak orang Memutuskan untuk berpartisipasi dalam melelengkan barang-barang milik Arkdemon yang telah meninggal Dia berharap menemukan barang-barang dengan kekuatan yang luar biasa Namun yang ditemukan bukanlah artefak yang kuat Melainkan seorang budak Elf bernama Nepilia yang memiliki rambut putih langka Tanpa raku Zagan menghabiskan seluruh hartanya untuk membelinya Itu mengelankan semua orang di sekitarnya Namun ada alasan rahasia di balik investasi itu Ternyata dia telah jantung cinta pada Nepilia pada pandangan pertama Sayangnya Zagan memiliki masalah Dia antisosial dan janggung Dan tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya Akibatnya banyak kesalahpahaman terjadi antara mereka berdua Namun peranlahan keduanya mulai memahami satu sama lain Dan cinta pun mulai mekar di antara mereka berdua Ya selanjutnya ada Re-monster Ataprasi anime ini berdasarkan lag novel karya Kogitsune Kanekiru Dan dibuat oleh studio Dean Dalam anime ini kita akan mengikuti petualangan seorang pria bernama Goburo Yang mengalami reng internasi menjadi goblin terlemas setelah diserang oleh seorang penguntit Bayangkan kalian masuk ke isekai tapi jadi makhluk goblin Goburo memiliki kemampuan ketika dia memakan monster maka dia akan menyerap kekuatannya Semakin banyak memangsa dia akan berrevolusi dan menjadi kuat Dan dia dengan cepat menjadi pemimpin Kanekoblin Anime ini menggabungkan genre aksi dan fanasi dengan tema isekai yang berdata yang pada tanggal 2 April 2024 Selanjutnya ada Wind Breaker Wind Breaker adalah serial anime yang mengangkat tema kenakalan remaja Alah Tokyo Revenger Dalam cerita ini kita akan menyaksikan aksi pertarungan drama pencarian jati diri dan konflik batin yang memikat Dan akan tayang mulai tanggal 2 April 2024 Sinopsisnya bercerita Haruka Sakura seorang murid terhadap di SMA Furin Memiliki kecenderungan untuk tidak berusaha dengan orang yang lemah Dia hanya tertarik pada yang terkuat di antara yang kuat Namun SMA Furin bukanlah seolah biasa Disana kaum degenerasi yang dikenal karena kekuatan tawuran mereka berkuasa Kekuatan ini melindungi kota dari siapapun yang berarti mengancam Nah itu dia sinopsis dari Wind Breaker Selanjutnya ada Jisanbasan Wagageru Anime ini dibuat oleh studio Geku bergenre komedi romans Mengisahkan tentang pasangan kakek dan nenek bernama Seiju dan Ine Yang telah menikah lama dan hidup bahagia Meskipun usia mereka sudah lanjut Rasa sayang di antara mereka tetap berkuat seperti pengantin baru Suatu hari mereka menemukan sebuah apel misterius di ladang Dan memutuskan untuk memakannya Tiba-tiba setelah memakan apel tersebut Keduanya terbangun dan menemukan bahwa tubuh mereka Telah kembali menjadi muda Seolah-olah mereka berusia 20an lagi Meskipun fisik mereka berubah Seiju dan Ine tetap memiliki keperibadian Dan perasaan yang sama seperti dahulu kala Jisanbasan Wagageru Mengisahkan pasangan tua ini dalam kehidupan sehari-hari mereka Mereka menghabiskan waktu bersama keluarga Menghadapi tantangan generasi muda Dan mengejar pertuangan baru Dengan semangat muda yang baru ditemukan Anime ini tayang mulai tanggal 7 April 2024 Dan yang terakhir ada Blue Archive The Animation Siapa di antara kalian yang sempat bermain game Blue Archive? Dan sekarang akan diadaptasi menjadi anime yang diproduksi oleh studio Candybox Yang akan tayang mulai tanggal 7 April 2024 Menceritakan akademi kota terbagi menjadi beberapa distrik mandiri Dan sebagian besar dianggap independen OSIS umumnya bertindak sebagai dewan pengurus yang mengolah akademi secara keseluruhan Namun ketua OSIS tiba-tiba menghilang Akhirnya masalah yang tak terhitung jumlahnya terus bermunculan di sekitar kota Kifotos Dimana hal ini disebabkan tidak adanya kemimpinan ketua OSIS Untuk dapat menghindari bencana OSIS umum meminta bantuan Skel Faktanya Skel adalah klub terbaru di kota itu Dan terakhir yang disetujui sebelum hilangnya ketua OSIS Untuk dapat menyelesaikan tugasnya Skel mengandalkan bimbingan dari seorang sensei Untuk dapat membantu mereka dalam menyelesaikan insiden yang terjadi di sekitar kota Kifotos Nah dari situlah awal kisah petualangannya menegangkan dan penuh aksi akan dimulai Nah itu dia 8 rekomendasi anime yang ngetayang di musim spring 2024 Anime apa yang kalian tunggu di musim spring kali ini? Tulis di kolom komentar ya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya